Semangat pagi teman-teman melengkapi cara mengoptimasi Instagram secara organik. Pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana riset hashtag di Instagram. So, tonton video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat. Dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Hoster itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi, banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting dan Niaga Hoster kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Bagi yang baru datang dan belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Nah, banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada saya. Tanya, Mas gimana sih cara riset hashtag? Sebetulnya teman-teman, cara riset hashtag di Instagram itu tidaklah sulit, tidaklah susah. Kenapa? Karena secara basic, akun Instagram itu atau platform Instagram itu sudah dibekali dengan tool riset. Apa itu? Tentu saja adalah pencarian atau kolom pencarian di Instagram. Kolom pencarian di Instagram itu, teman-teman, selain bisa kita gunakan untuk nyari sesuatu atau tema sesuatu di Instagram, juga bisa kita gunakan untuk meriset hashtag apa saja yang baiknya digunakan untuk postingan kita. Soal bagaimana cara menggunakan hashtag, saya sudah buat videonya. Jika teman-teman belum nonton, silakan tonton terlebih dahulu di sini. Nah, pelajari itu dulu baru masuk melanjutkan video bagaimana cara riset hashtag. Sekali lagi, yang pertama adalah gunakan yang namanya kolom pencarian di akun atau di platform atau di aplikasi Instagram. Cara menggunakannya gimana? Teman-teman tinggal ketik aja hashtag apa atau ide hashtag apa yang mau teman-teman cari di Instagram. Habis itu, teman-teman, di sana kan pencariannya ada akun, ada hashtag juga. Nah, pastikan teman-teman klik yang hashtag. Nah, nanti di sana akan dimunculkan beberapa rekomendasi hashtag yang masih berkait dengan yang namanya ide hashtag yang teman-teman ketikin. Dan di sana, teman-teman, ini akan ditunjukkan yang namanya jumlah postingan yang ada di hashtag tersebut. Nah, ini adalah salah satu kelebihan ketika teman-teman riset hashtag pakai yang namanya pencarian di Instagram. Kita akan mengetahui hashtag apa saja yang direkomendasikan sama Instagram, terus habis itu kita juga bisa ngecek. Yang namanya di hashtag tersebut, di suatu hashtag misalnya, itu ada berapa jumlah postingan. Nah, ini penting untuk mengkategorikan, seperti pada video sebelumnya, untuk mengkategorikan bahwasannya hashtag ini masuk hashtag kecil, sedang, ataupun besar. Agar nanti ketika kita menggunakan dalam postingan kita, kita bisa mengkombinasikan hashtag mana aja yang harus kita pakai. Nah, cara yang kedua untuk meriset hashtag itu, teman-teman, teman-teman bisa menggunakan yang namanya platform pihak ketiga atau tool dari pihak ketiga. Sebetulnya ada banyak ya, tapi di sini saya hanya akan memberikan tutorial dua cara. Yang pertama adalah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya allhashtag. Buka aja di browser allstriphashtag.com Cara menggunakannya gimana? Tinggal teman-teman masukkan ide hashtag apa di sana. Nah, teman-teman di bawah kolom pencarian itu, itu ada yang namanya tombol top random dan live. Nah, teman-teman pilih yang top. Habis itu, teman-teman klik enter atau klik generate. Maka secara otomatis yang namanya allhashtag, itu akan menampilkan hashtag-hashtag. Kalau tadi kita pilih top ya, itu adalah yang ditampilkan adalah top hashtag jumlahnya sekitar 21 di sana. Nah, kita tinggal copy hashtag itu dan kita bisa menggunakannya di postingan kita. Itu pakai yang namanya allhashtag.com Allstriphashtag.com Platform berikutnya adalah Litek. Nah, kalau allhashtag.com itu bentuknya adalah webbase yang bisa kita buka lewat browser. Kalau Litek ini, teman-teman, teman-teman bisa menginstallnya lewat aplikasi di Playstore ataupun di Yoast. Nah, teman-teman pastikan install dulu yang namanya Litek. Cara menggunakannya mirip-mirip dengan allhashtag. Teman-teman tinggal masukkan ide hashtag apa yang mau dicari. Habis itu, teman-teman tinggal enter. Nah, di sana nanti akan ditunjukkan yang namanya hashtag-hashtag yang related atau yang direkomendasikan dari hasil pencarian di Litek. Kelemahan dari allhashtag sama si Litek ini, itu kita belum bisa melihat per hashtag ya. Misalnya hashtag A gitu. Itu postingannya jumlahnya berapa. Nah, kita nggak bisa dapat datanya itu. Nah, kalau mau, teman-teman, teman-teman kombinasikan risetnya di Litek atau allhashtag. Habis itu, teman-teman, coba cross-check dengan pencarian hashtag secara manual di kolom pencarian Instagram. Agar kita tahu sebetulnya hashtag ini jumlah postnya ada berapa. Dan ketika kita tahu jumlah postnya, kita bisa mengelompokkan ke kategori hashtag kecil, sedang, atau kebesar. Nah, ketika kita sudah tahu pengelompokannya, kita akan lebih mudah menggunakannya dalam postingan di Instagram kita, tentu saja. Nah, itu tadi, teman-teman, dua cara meriset hashtag. Sangat gampang sekali. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan bawaan dari Instagram, pencarian di Instagram. Itu aku bilang pencarian manual, tapi itu justru kita bisa mendapatkan data yang menarik, data yang lebih apa ya, yang lebih bisa kita pertimbangkan. Terus yang kedua, teman-teman bisa menggunakan tool pihak ketiga. Tadi saya kasih tutorial tentang pakai allhashtag ataupun pakai litek. Dua-duanya bisa dipakai. Hanya saja di allhashtag ataupun litek, kelemahannya adalah kita nggak tahu jumlah penggunanya berapa. Tapi secara prinsip, semuanya tadi, ketiga cara tadi, itu bisa teman-teman gunakan. Untuk mencari hashtag dan digunakan di postingan teman-teman, agar postingan teman-teman itu teroptimasi dengan baik. So, semoga video ini bermanfaat, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe pada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya, agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Mom Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!